Kami ucapkan untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Kita ke informasi selanjutnya, Ibunda Almarhumah Dr. Aulia Risma melaporkan kasus kematian putrinya ke kepolisian. Dengan didampingi kuasa hukum dan pihak Kementerian Kesehatan, Ibunda Risma melapor ke Polda Jawa Tengah pada Rabu siang. Tim kuasa hukum dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mendampingi ibu dari Dr. Aulia Risma, Nusmatun Malinah, untuk melapor ke polisi. Almarhumah, Aulia diduga bunuh diri sebagai imbas perundungan yang dialaminya ketika menjalani studi spesialis anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas di Ponegoro. Diduga para senior Aulia Risma melakukan bullying yang memicu tekanan mental korban. Sebelumnya, Kemenkes sudah menyerahkan bukti-bukti hasil investigasi pada kepolisian. Polisi juga telah memeriksa lebih dari 10 saksi pada Jumat 30 Agustus lalu. Para saksi adalah keluarga korban, teman-teman satu angkatan, hingga senior korban saat kuliah di Undip maupun praktik di RSUP Dr. Karyadi. Polisi meminta mahasiswa-mahasiswi PPDS Undip mau bersuara soal dugaan perundungan oleh senior-seniornya. Pada siang hari ini, Ibunda Almarhumah Dr. Risma bersama pengacara dan dari tim Inspektorat Jenderal Kemenkes RI melapor ke SPKT Polda, Jawa Tengah. Beliau mengadukan permasalahan anaknya atau Almarhumah kepada pihak kepolisian. Dalam hari ini diterima oleh KSPKT Polda, Jawa Tengah. Dan saat ini kami sedang menerima pengaduan tersebut. Dan tentunya nanti pengaduan tersebut akan dilakukan analisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.